Pajuk berita tadi, belakangan berselewaran di lini masa media sosial, bukan? Sejak mencuat ke publik, banyak mata mengawasi jalannya proses hukum kasus ini. Tahapan demi tahapan berlalu, sampai pada 14 Oktober 2022 kemarin, Lesti cabut laporan. Keputusan Lesti sontak bikin banyak warganet, terheran-heran pun kecewa. Malah, ada yang ngajak ngeboykot segala. Kasus ini kasih gambaran betapa sulitnya korban KDRT bebas dari pelaku. Apa yang sebetulnya dihadapi korban KDRT? Cassandra Wiener, Akademisi Hukum dari Universitas London, bilang kalau korban KDRT sulit buat pergi karena adanya kontrol koersif. Ini adalah strategi dominasi yang dilakukan pelaku terhadap korban. Mulanya, pelaku secara intens akan merawat dan memberikan kasih sayang kepada korban, sehingga mendapat kepercayaan dan akses. Tapi, selanjutnya, korban dibuat takut dengan ancaman kekerasan fisik atau seksual. Umumnya, pelaku akan melakukan kontrol dengan membatasi akses ke keluarga dan teman korban, uang, hingga transportasi. Pembatasan itu bikin korban terisolasi dan kesulitan buat melawan. Secara psikologis, kondisi ini juga bikin korban merasakan kecemasan yang konstan. Yang harus diketahui, pergi dari pelaku bukanlah keputusan tanpa risiko. Penelitian menyebut meninggalkan pelaku KDRT adalah langkah yang lebih berbahaya. Pasalnya, kontrol koersif masih berlanjut setelahnya, meski dalam bentuk berbeda. Yang mulanya adalah kontrol mempertahankan korban dalam hubungan, lantas berubah jadi kontrol untuk mengacurkan korban sebab telah meninggalkan pelaku. Itu baru salah satu faktor loh. Ada pula faktor ketergantungan finansial dan urusan anak. Perempuan yang ekonominya bergantung penuh kepada pria seolah gak punya pilihan selain menghadapi ketidakadilan maupun pelecehan. Budaya sosial yang kental dengan patriarki juga bikin korban makin terisolasi dan memilih buat diam. Kekerasan-kekerasan yang dialami korban KDRT gak jarang dianggap sebagai hal yang wajar dalam rumah tangga. Dalihnya mendidik istri. Betul bahwa KDRT itu sebetulnya budaya perkahwinan, kehidupan perkahwinan kita ya. Karena suami atau laki-laki itu seringkali dianggap wajar kalau melakukan kekerasan terhadap istri. Itu tadi pendapat Mariana Amirudin, wakil Komnas Perempuan. Ia menambahkan jika gak kaya kasus kekerasan lainnya, memperkarakan KDRT berkali lipat lebih rumit proses hukumnya. Lagi-lagi korban harus menempuh kondisi yang sulit. Yang banyak kasus KDRT itu memang tidak semuanya berakhir pada proses hukum dan keputusan. Tapi lebih banyak pada mediasi. Nah kalau misalnya memproses hukum suami, selain menjadi aib, juga dianggap memalukan dan akan membuat posisinya di masyarakat menjadi tidak menguntungkan. Kadang-kadang ketika istri memproses hukum suaminya sendiri, itu jaminan untuk keamanan mereka itu juga belum ada ya. Jaminan perlindungan misalnya setelah suami keluar dari tahanan, apakah suami dendam atau jerak atau tobat istilahnya ya. Itu kan tidak ada jaminan ya. Dan seringkali ada rasa dendam dari pihak suami, dari pihak pelaku. Dan akibatnya, bukannya lebih baik, kondisinya malah lebih buruk. Kalaupun berhasil pergi atau bercerai, jangan lupa korban masih harus bergelut dengan stigma janda yang bernuansa negatif. Jadi, ketimbang menghakimi keputusan korban, akan lebih pantas bila kita bertanya. Apa yang bisa dilakukan untuk bantu dia? Terima kasih telah menonton!